Selamat pagi, aku pagi-pagi udah sampai ke rumah Tante Sita dan ini aku dikasih tahu ada sambal roa kata dia Nah ini, ini sambalnya, lihat Aku belum pernah cicip, jadi nanti aku mau cicip seperti apa Nah ini ikan roanya, ini ikan roanya seperti apa ini Tante? Ini ikan roa, ini ikan roa yang udah dikeringin, diasap sampai kering banget Terus nanti kita olah menjadi sambal seperti ini setelah kita ambil dagingnya saja Kalau saya sukanya mengolah sambal biar tidak terasa pahit, saya hanya memakai daging saja Oh gitu, jadi kulitnya ini dilupas? Kulit iya, tapi di Sulawesi biasanya ada juga yang menggunakan kulit Kalau saya tidak suka kulit, jadi saya ambil dagingnya saja, tulang kulit saya Jadi kalau yang dibotolan itu pakai tulangnya, pakai kulitnya makanya dia hitam-hitam sama agak pahit itu ya? Kalau tulangnya kayaknya enggak, biasanya dia menggunakan kulitnya saja Kulit juga diolah sekalian sama kulit, jadi mereka kayaknya biar produksinya lebih banyak Karena mahal ya Tante? Iya, ini lumayan mahal ikannya, bu, apalagi kalau udah... Ini dikirim Tante? Iya, ini dikirim dari Sulawesi, benar-benar asli Sulawesi Kalau aku sih pernah lihat ikan kayak begini nih, penampakannya kayak begini tapi gede-gede ya Tapi gede-gede, kalau aku pikir kayak ikan apa sih? Bukan ikan jolot ya, beda ya? Beda-beda Ini ada cucunya bukan sih? Iya, ini ada cucunya panjang cuma karena udah diasap jadi agak pendek Tapi teksturnya kalau ikan itu kan besar, kalau ini enggak... Ini baunya tuh asap gitu ya? Asap seperti ikan asap Gak bisa kalau misalnya diganti ikan tuna gitu yang asap gitu? Bisa, ada juga kayak cakalang fufu juga diasap bisa Ini juga ikannya diasap juga dalam waktu Oh gitu ya, cakalang fufu Berarti kalau misalnya Tante bisa ngajarin aku bikin cakalang fufu ya? Tante, aku nyoba ini ya, seperti apa ya? Pedas enggak? Enggak Coba bismillahirrahmanirrahim Ternyata enak Karena aku pernah yang nyoba yang botolan tuh, dia agak pahit rasa-rasa asap gitu Oke ya Ini berarti suatu saat nanti kita bikin masakan ini diajarin Kalau di Sulawesi makannya Ini terdiri dari apa Tante? Ini ya standar sambal, sambal biasa aja Bawang putih, bawang merah Enggak pakai bawang putih ya Bawang merah, cabai, cabai rawit, sama gula garam udah Pakai tomat? Pakai tomat satu, jangan banyakkan rasa Enggak pakai terasi berarti ya? Enggak Jadi dia tuh enak rasanya, ada rasa asapnya gitu ya? Kalau ada terasi malah enggak menonjol ini rasa ikan asapnya Ini Tante bikin ini kita makannya pakai pisang enak? Iya, kalau di Sulawesi makan sambal rawanya Memakai pisang rebus, singkong rebus, ubi rebus, sama gorengan Gorengan juga dimakan di Sulawesi pakai sambal rawa Coba nanti aku coba cocok apa enggak? Paling enak pakai apa? gorengan atau pakai Pakai ini Pakai pisang cocok Tante? Iya, pisang rebusan, pisang goreng pasti cocok kalau di Sada Coba Tante, satu Tante Dicowel Jadi Dicowel caranya gimana? Maksudnya secocok apakah? Kita lihat ya, ini pisang janten ini ya Pisang janten Yang sudah tua ya sayang Oh, yang mekel Yang paling enak yang apa? Yang mekel, jangan yang tua Karena kan biar plan ketemu pedas Kalau manis nggak terlalu enak rasanya Oke Oke Coba Tante, minta tolong Tante Coba ya, ibu test Minta tolong terus Ibu test, ntar kita rasanya Oh, di celai Aku baru tahu Bismillahirrahmanirrahim Ini sarapan Sarapannya orang Sulawesi biasanya seperti ini Aku sebenarnya pengen mencicip ini, tapi ini kayaknya keras ya teksturnya ya Sangat keras, makanya kalau makan buat sambal roai itu harus bener-bener di blender bagus Dan dimasaknya agak lama Karena buat ngempukin ikannya ini kan teksturnya Ikannya direbus dulu nggak? Nggak, kalau rebus malah hilang Sari-sari roanya itu Jadi agak nggak enak Jadi pertamanya gimana Tante? Si Bumbu Hindu tadi diapain dulu? Iya, di blender Kalau saya kan sukanya di blender Mentah-mentah dulu? Iya, mentahnya Mentah di blender Dihalusin ya? Cabenya dulu di blender Cabenya dulu di blender Cabenya, tomat, sama bawang merah di blender Terus setelah halus Atau kayak tomat? Iya, dikit aja tomatnya bu, biar nggak asam Setelah di blender, ininya ikan rohanya setelah kita bersihin Di suwir-suwirin Setelah ini halus, baru kita masukkan ikan rohanya bu Kita masukkan ke dalam blender Setelah itu Jadi Ada gula sama garam? Sebelum, nggak Nanti di saat proses memasak, baru kita masukkan gula dan garam Jadi ditumis ya? Iya Dihalusin, habis itu ditumis Kalau misalnya kayak kita bikin Sambal yang ayang Biasanya kalau misalnya aku buat itu Yang sambal goreng itu Kan dua kali tuh Maksudnya bumbu mentah Dipotong-potong Ditumis Habis itu dihalusin Terus tumis lagi Kalau ini sekali aja ya Mentah Ditumis Setelah ditumis Setelah menyatu Itu udah keluar Aromanya Minyaknya baru kita tambahin air bu Karena buat nge-e-e Karena kita mau ngempukin ini Kalau minyak saja itu malah makin kering Tapi ini tadi rasanya tidak ada rasa minyak sih Sudah kisat ya Sudah seperti sambal biasa Sudah minyak gitu loh Jadi ini enak Bagi yang belum tahu gitu Karena aku kalau misalnya Karena dulu pertama kali aku nyoba Itu yang Yang dibotolan Tapi rasanya itu ada-ada pahitnya Jadi aku masih merasa aneh Tapi yang tante buat ini enak Ini papa Ini ya Aku iming-imingi Kalau nanti udah pinter Berarti bisa ku bikinin Katanya tante bisa pakai cakalang fufu Kalau cakalang fufu di supermarket ada ya tante ya Ada tapi enggak Enggak sesegar nanti Oh gitu Nanti aku cobain rasanya perbedaannya Itu masih manis Oh iya Nanti belajar dulu Oke terima kasih tante Sita Coba kita lihat tante Sita seperti apa Secanti apa dia Kulitnya lagi glowing banget Nanti aku mau berguru sama dia Iya Nah ini si kakak Hai kakak Terima kasih ya kak Pagi-pagi bertamu dan sarapan Apa ini namanya tadi Sambal roa dan ikan roa Oke Bye Sampai jumpa